Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara aksi demo tuntut penolakan program TAPERA dan revisi Undang-Undang TNI, Polri yang dikelar mahasiswa HMI Bengkulu kemarin sore berakhir ricu. Inilah kericuan yang terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu selasa sore kemarin saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI mencoba merangsak masuk ke gedung DPRD. Mahasiswa terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Mahasiswa mencoba masuk untuk menyuarakan langsung dan menyampaikan aspirasi mereka ke 45 anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Setelah berorasi cukup lama hanya 3 orang anggota DPRD yang menemui mahasiswa sehingga mahasiswa mengusir anggota DPRD tersebut. Namun usaha mahasiswa menerobos gedung DPRD berhasil dihalangi oleh petugas kepolisian. Masa sendiri melanjutkan aksi dengan membakar ban bekas di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu sambil melanjutkan orasi. Dalam tuntutannya mahasiswa menyuarakan sejumlah penolakan terhadap program dan rancangan undang-undang yang sedang bergulir saat ini diantaranya menolak program TAPERA, menolak revisi undang-undang TNI Polri, menolak rancangan undang-undang penyiaran, menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis, dan sejumlah poin tuntutan lainnya. Abdewijaya TVRI Bengkulu melaporkan.